selamat gini hari kembali lagi dengan selasu channel yang membesang airsoft gun dan teman-temannya ini adalah video pertama setelah lebaran 2024 ya kan jadi kadang-kadang itu segenap kru SGH dan Tosaurus mengucapkan mohon maaf lahir batin mengajari walfa izin ya kan buat teman-teman nih mumpung masih langsung lebaran yang TRI belum habis silahkan datang ke toko cek unit-unit kita yang baru kali aja masih ada sisanya THR bisa sikat nih mainan kita ya kan dari model yang lama terbaru terupdate semuanya ada di mari ya kan jadi hari ini kita juga akan mereview unit terbaru yang baru datang di toko yang mungkin belum ada di pasaran ada beberapa unit ini mungkin ada 4-5 jadi pantangin dengan aja channel SGH yang ngebahas tentang atau mereview tentang unit-unit yang ada di Tosaurus mari kita cek iblot unit apa pertama yang akan kita bahas nah ini dia unitnya notice separate Turbine Enfield MK115 Britannia Raya ya kan jadi kalau lihat dari kotaknya ini tidak seperti yang ada ada di dalamnya karena di dalamnya itu bisa lebih besar kok bisa kecil ini karena ini model unit take down yang artinya bisa dipongkar pasang teman-teman panjangnya kalau kita buka itu sepanjang 76 cm dengan berat 3,9 kg artinya ini cukup berat unitnya ya Nah tadi sudah sebelumnya cek itu terbanyak terbuat dari dari bahan besi teman-teman masih pakai lama kita lihat aja dalam kayak apa Oke kita buka aja unitnya ini dia Oh ya kan seperti yang gue bilang ini unit take down ada bodi kan nih bodi nih ini adalah ada bastoknya lalu ini ada apa namanya order barrel dan dia enggak punya apa enggak punya pistol grip jadi kalau megang itu di bagian ya bagian untuk barrelnya kok nggak panas ya kan indikasih nih ini adalah semacam kain untuk kita memegang bagian si order barrel seperti pada handguard itu kan Cuman ini kadang-kadang ada handguard nya langsung ke order barrel nya dia langsung dikasih semacam bahan ini bahan kain untuk kita mengembang pada bagian order barrel yang ini jadi biar nggak panas lah seperti itu lalu juga ada ini apa namanya nih magazine-nya nah ini juga ini namanya bastoknya itu model skeleton skeleton semacam kayak model makna skeleton itu kan adalah tengkorak ya jadi ini memang bentuknya nggak ada ruang-ruang lagi lah hanya sebagai ini aja nih rangkap begini aja lalu ya ini bodinya nih teman-teman nah ya kan ini pasti teman-teman aku langsung tahu ini memang apa namanya bodi-bodi unit zaman dulu coy dan semuanya ini terbuat dari bahan metal teman-teman ini gua bilang ini beratnya sampai 3,9 kg dan ini menggunakan sistem gas bicara sedikit tentang apa namanya tentang sejarahnya bahwasanya ini adalah unit yang diproduksi oleh mayor sepert turbin makanya dipakai sebagai nama jenis unitnya diproduksi tahun 1940 di Britannia Raya kabarnya itu dipakai tahun 1941 sampai 1960 di Britannia Raya tapi juga masih dipakai sama jaman sekarang nih kabar burungnya seperti itu tapi kalau teman-teman mau cek aja silahkan Google apakah unit ini masih dipakai sampai jaman sekarang tadi kan aku bilang karena dia bentuknya simpel bisa takdo begini biayanya murah makanya banyak dipakai oleh oleh para pemberontak unit ini pernah dipakai oleh berbagai macam peperangan di dunia perang dunia kedua perang Tiangkok lawan Jepang perang India lawan mana sampai ke perang revolusi nasional Indonesia ini dipakai banyak kalau lu nonton film perang-perang jaman dulu nih jamannya Indonesia Merdeka pasti ada tentara kita ataupun tentara Belanda yang menggunakan unit-unit ini jadi ini banyak universal lah kalau lihat tentara Indonesia menggunakan unit ini berarti itu adalah unit rampasan dari tentara-tentara sekutu teman-teman begitulah ceritanya jadi kita nggak usah ngomongin unit ini tersebutnya karena kita memang tentara KW teman-teman Oke bagaimana cara kita merakitnya ini nggak usah pakai kita nggak memerlukan tool seperti obeng atau obeng kembang atau kunci enggak perlu karena ini langsung bisa kita pasang sendiri Hai Mari kita lihat secara dekat Oke teman-teman sekarang kita akan menyatukan unit dari si separate Turbine Enfield ini menjadi satu kesatuan unit yang dimana kalau kita santisatukan menjadi panjangnya 76 cm cm dengan berat 3,9 kilo lumayan berat karena memang terketa teman-teman bisa lihat ini semua banyak terbuat dari bahan metal teman-teman ya kan ada bagian depan nih bagian order barrel ada bastoknya atau popor yang dimakan skeleton stock dan memang enggak ada ruang-ruang yang bersekat jadi kayak tulang gitu aja main sebut skeleton dan stok lalu ada bodinya sendiri dan ini magazine nya oke Nah kita ngomongin di bagian order barrel nya nih nih bisa dibuka nih ini terbuat terdiri dari order barrel dan beberapa ada juga inter barrel nya nih teman-teman nah ya kan ini bisa kita lepas nah ini adalah internetnya ini kita bisa masukin teman-teman perhatiin waktu kita masukin ke dalam order barrel nya ini ujung dari si inner harus terus sampai sesuai dengan lubang yang ada di ujung order barrel order barrel kalau enggak dia akan nonjol nih kalau misalnya lu masukin asal-asalan nih masuk si masuk cuman dia mentok segini harusnya dia akan lebih dalam lagi ini akan mempengaruhi ketika di semua kan dimasukkan ke dalam bodi ini dia enggak akan fit jadi lu bisa usahakan senter dulu bagian depannya nih isi kuning-kuning ini kelihatan enggak Nah itu kan gerak-gerak dia enggak pas nih dia harus bisa bener-bener masuk secara keseluruhan gitu nih gua katul videonya nanti gua akan kasih lihat ketika dia sudah fit nah kalian bisa lihat ini innernya ketika dia sudah fit ke dalam lubang yang ada di ujung order barrel langsung di tekan ke atas nah ketika sudah ketekan ke atas ini akan jadi pendek nih teman-teman perhatikan ketika nanti teman-teman pasang jangan sampai nungging nih posisi seperti ini nih dia akan copot lagi nanti si bagian inner barrel nya jadi ketika kita pasang dia posisinya harus seperti ini nanti pasangnya agar si innernya tidak keluar lagi di sini ada cowokan teman-teman cowokan ini Hai nih antara ada lubang innernya dan cowokan besi ini Hai kaitan itu harus sama dengan yang ada di template atau pasangannya nih kaitan enggak oke sekarang kita akan masukin nah ini adalah muternya searah jarum jam kalau tadi innernya dari di dalam order barrel ini enggak pas di ujungnya dia enggak akan masuk seperti teman-teman tuh deratnya enggak akan masuk seperti ini jadi pastikan step-stepnya tadi harus dengan yang ngomongin lalu puter ke arah jarum jam puternya jangan di bagian kainnya di bagian ordernya pegang ini nah ini udah kunci nih teman-teman oke setelah itu kita masuk ke bagian masang si pastoknya atau popornya protein disini ada semacam tombol atau bulitan ini adalah untuk pengunci pada bagian lubang yang ada di bagian stoknya nah disini ada cowokan teman-teman Tengah cowokan ini harus masuk ke dalam cowokan yang ada di bagian popor masukin gini lalu tekan secara bersamaan nih teman-teman si bulitan ini oke teman-teman sudah kepasang semua dari mulai bagian bastoknya bodi dan si order barrelnya nah sebenarnya kalau di unit resellnya penempatan sebagian ini ada di samping teman-teman jadi dibersi seperti ini enggak begini karena memang India buat naro di mana-mana di boxnya aja jadi harus seperti ini bentuknya sebenarnya sih sah-sah aja kalau lu mau main mengisinya seperti ini ya kan tapi kalau lu mau ngikutin dari resellnya ya kita pindahin caranya seperti apa lihat disini ada ini ada lubang nih ya lubang tuh tinggal puter aja nih si besi ini tuh puter sampai dia masuk nah itu nanti kalau mau masukin ke kerdus lagi ya kan atau lumut take down ini bisa ditarik nih pair ini kita tarik ke atas lihat dia akan kelepas nah tuh ngangkatkan baru kita puter balik ke arah bawah gitu oke lalu kita masukin lah nih si magazine jeder deh kan ini unitnya panjangnya 76 cm meter atau enggak semuanya dengan berat 3,9 kg ini gue mengatakan satu aja lumayan berat teman-teman pegel lama-lama oke di sini adalah untuk make release kita pencet tuh senjat tuh tuh oke teman-teman karena tadi ini gue bilang unit gas jadi kita mau pakai gas teman-teman dan ini tadi gue masukin BB-nya jadi pemasuk untuk masukin BB itu ada BB loader ada yang mudah seperti ini ada mudah seperti ini tadi gue pakai pakai yang ini jadi lebih gampang jadi kita isi dulu di sini lalu kita masukin tuh lebih fit lebih gampang lah ntar kalau mau beli jangan lupa BB loader nya yang lebih enak yang mana kalau BB-nya ya lalu kita masukin gasnya kita kalau masukin ini mungkin ya mungkin 10 detik tabut kita terasa kalau dia kalau udah penuh ininya dia rendang balik nih si gas ini sama belum rendang balik ya terus ini dulu jadi kita nggak usah isi full karena buat ngetes doang nah coba ya kita akan lihat tes dulu seberapa besar fps si unit ini masukin usahakan tekan dulu sampai dia nggak kendor jadi nggak jatuh nih jadi si magazine nya nge-wobble lalu kita lihat nih di sini ada tombol sebagai safety kalau dia belum masuk belum dipencet dia nggak akan masuk kokang nih ini salah satu safety dari unit GBR ini jadi kita pencet dulu tombolnya kita tarik kita tokang oke jika kita lihat ya saya juga belum tahu nih ininya menonjol di sebelah kanan berarti di sebelah sini masuk itu kalau masalah single ini pengatur pengatur single dan burst nya nih kita akan tes berapa fps nya 295 tuh kelihatan sekiranya percobaan kedua ya 334 jadi ini tombol seperti ini ini kan buat single nih single dan burst kalau sponjol seperti ini itu single kalau pencet itu burst jadi disini ada pengatur single dan burst nya kalau kita pencet sekarang jadi burst nih kayaknya nih habis sebentar kita isi gas lagi gas nya tadi gua bilang nggak usah panjang-panjang 10 tic angkat angkat kat kat kita akan tes pastikan ini kebuka kuncinya node single oke single kata nggak ininya sekarang kita mode burst kita pencet ke mode burst nah begini kayak kalau teman-teman mau main begini kayaknya nih gini memang bocah nah gitu teman-teman ini cukup mulut gue ya ini salah satu GBBR yang versi jaman dulu yang mempunyai recoil cukup bagus dan juga punya bunyi yang cukup keras di telinga saya memang deket tinggal ya jaraknya tuh jadi besi semua buat teman-teman kolektor eee untuk perang unit untuk perang dunia kedua dan sekitarnya R40-an silahkan ambil bisa buat kolektor bisa buat juga perang-perangan yang begini nggak enak kalau begini begini aja tuh buat aiming juga masih enak teman-teman ngeming tuh disini ada iron sightnya kenceng banget oke silahkan nanti hubungi ke Toshiros dulu apakah unit sudah tersedia atau belum harganya juga bisa langsung tanya ke mbaknya nanti oke sampai jumpa di video berikutnya selanjutnya